Terhitung sejak 2 Agustus hingga 6 Agustus 2023, rumah sakit Haji Badaruddin Kasim Maburai sementara tidak dapat menerima pasien dari luar tabalong yang memerlukan penanganan alat bantu pernafasan. Ini dilakukan lantaran adanya pemasangan alat komputerizer tomografi scan atau CT scan. Hal ini disampaikan kasih pelayanan medik RSUD Haji Badaruddin Kasim, Dr. Indra Kusuma Wardani, saat ditemui di Selarapat pada Kamis 3 Agustus 2023 di Aula Tanjung Puri, Sedda, Tabalong. Indra menjelaskan adanya proses pemasangan alat CT scan yang mengharuskan rumah sakit mematikan arus listrik di sejumlah ruangan menjadi sebab penutupan sementara penerimaan pasien dari luar tabalong yang membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan untuk pasien dari tabalong, manajemen RSUD HBK akan tetap mengupayakan memberikan pelayanan dengan memanfaatkan suplai arus listrik dari genset. Pak alat di rumah sakit kita yang memerlukan energi listrik dan sifat seperti ventilator, sipep, dan lain-lain yang itu diperlukan pada pasien-pasien dengan gawat nafas atau gangguan pernafasan berat. Sehingga kami sementara hanya menerima pasien dari pewarga Kabupaten Tabalong untuk mencegah overload. Dr. Indra menambahkan pemasangan alat CT scan merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan DRSUD Haji Badruddin Kasimaburai. Diharapkan ke depan masyarakat Tabalong tidak perlu keluar daerah lagi untuk mendapatkan pelayanan CT scan. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.